besti dalam rangka ulang tahun bikin lapor yang kelima ini kita mau berburu makanan Nusantara nih atau lebih tepatnya makanan Makassar penasaran kan bakal seindul apa Cus langsung aja kita ikutin keseruan tete dan chesty bikin lapor favorit semua orang Bandung Wow makanan Makassar favorit aku suka banget Cez ini ada udah sampai kita namanya ala Konro Maranu bestia konro tes adu membuncah-buncah teh ada daging nanya iya langsung kita gorogot gorogot tiga sayangku yuk yuk cuh yuk sudah sampai kita Hai Bandung Sob Konro Maranu guys ini kalau kalian di sini ya mungkin orang Bandung yang pernah nyobain contoh Makassar disini di Konro Maranu ini mereka tuh punya aroma rempah bener-bener membuncah banget ya spesial ulang tahun bikin lapor mari kita rayakan kenikmatan ini sayang ya Pak kita tunggu di meja ya Pak ini yang sudah jadi kita bawa ya Pak nah besti buat bikin iga kontrol bakarnya pertama-tama kita panggang dulu nih iganya di atas areng yang menyala sebelumnya untuk iganya ini sudah diproses serbus dulu selama berjam-jam jadi dijamin sudah matang dan yang pasti empuk di teksturnya lanjut kita oles-oles sama minyak ke seluruh bagiannya dan juga bumbu merah rahasia yang sudah turun-temuruni ini resepnya jangan lupa dibolak-balik ya besti kau sudah berubah warna jadi begini tinggal kita angkat aja deh next kita potong-potong supaya pasti makan itu nggak susah nih besti saatnya kita plating deh langsung aja kita banjur sama saus merah merona yang ngelukoi nih ulala jadi terkiur gak sih besti mau cobain kalau ternyata ini ada kuahnya ya? ada Ces jadi ini untuk kuah konronya ya kuah konronya ya coba-coba bismillahirrahmanirrahim hmm gurih banget Ces gurih dagingnya tuh berasa banget karena memang seiganya itu direbus di sini ya kan jadi kaldu nya beneran nyerep terus aku seneng banget sama kuah itu ada rasa-rasa cengkeh kayu manis jadi rempahnya tuh berasa banget ningrat say ciao ciao pokoknya kita langsung ke bintangnya ini dia si konron bakar kita gerogot langsung bismillahirrahmanirrahim langsung aja kita gerogot nih ya ampun tekstur daging iganya tuh bener-bener lembut banget jadi gak usah sesah payah buat ngegigitnya guys gusti endul endul pisang ini Ces aku suka banget ya karena si bumbu kacangnya dia tuh rasa pedasnya tuh lebih keluar jadi si sambalnya tuh sambal kacang tuh sama mereka di blender gitu ya halus jadi kayak pedas ada asemnya ada manisnya gitu caw-caw mari bismillahirrahim caw-caw guyur besti ini tuh udah ada dagingnya ada sambal kacangnya diguyur sama kuahnya nah sekarang kita kolaborasikan cikku maha ya rasana kalau udah dikolaborasikan seperti ini ah wakun lah bismillah jangan lupa diduetin sama nasi putih kayak gini nih besti buh ancaman pisan ayy bumbu merahnya ini tuh unik banget besti rasanya pedasnya ada asem manis semuanya menjadi satu tete dan ces juga pesen coto makasar yang komplitnya nih besti pertama-tama kita leningkan daging dan jerawan yang udah dipotong-potong ke mangkok next langsung aja kita kucurin sama kuah coto nya yang super duper and dull ini sekarang tinggal kasih daun bawang dan juga bawang goreng deh coto pun siap untuk disantap kita lanjut ke coto makasar kalau coto itu jerawan-jerawan semua ada disini ya kan ini yang campur ya yang campur bismillahirrahim pas kita serput kuahnya buh langsung berasa banget ini rempah-rempahnya but when you turn around and you see me close up you have a little love to go enak pisang aduh ya Allah jadi kuahnya itu ya ini guys karena dia dari kacang ya rasa sih otentik kacang nanti bener-bener halus pisang berasa sama sih tadi aroma serai nya berasa juga serai nya juga enak betul aku racik dulu baru nanti cocol buras aduh udah enak diracik lagi makin nampol stok mangga cus kita racik eits jangan lupa kita racik-racik nih biar makin nampol waw pendol banget hmmm ya Allah cabena edun aduh sekarang kita makan pakai ketupat ya aduh-duh-duh besti aroma dari cotonya ini tuh bener-bener mengugah selera loh jadi kepengen lagi dan lagi deh guys kalian tuh harus tau banget ya kenapa jadi selain kayak konro nya enak banget cotonya cotonya juga menurut aku tuh mantap gusti edun enaknya tuh bener-bener nyanyautan sumpah isiannya juga komplit loh besti ada daging sapinya yang empuk dan ini nih jeroannya beuh juara deh seenak itu sampe belum waktunya liat udah dia gerogot-gerogot dari pinggir sini ya Allah enak banget ini ya Allah ini semuanya enak jadi besti makanan khas makasar itu beragam banget enak ini mi titi itu mirip-mirip ibu mie ya ibu mie dan kalau buat mi titi minya itu khas cez betul gak bisa pakai sembarang mie ini langsung dibawain dari makasar serius serius total ya guys ya total dong kita coba dulu ya lihat ya ala ma oi ini mi titinya bener-bener membuncah toppingnya melipah dan rasanya juga gurih nikmat banget aduh aduh gusti aduh 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 konsepnya ini makanan ketenggorokan langsung caw caw gitu ya wah 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 westi ini tuh minyak berasa crunchy banget walaupun udah disiram sama kuah yang kental begini nih oh beda ya pisangnya dia pakai tepung ya ya ini palubutung jadi pisang tanpa selimut kita coba dulu ya Bismillahirrahmanirrahim dari kuahnya emang di ulang tahun bikin lapertu harus serba spesial di makanannya seperti es palubutung ini nih Vesti bubur sum-sumnya nih guys bubur sum-sumnya gak terlalu manis dan menyatu padu banget sama pisangnya Kak Jebak seorang sumpah Eh ini kenapa bubur sum-sumnya itu Dia gurih banget terus nyampe di mulut tuh langsung lumer Bayangin ya Dia tuh agak asin dikit Bener gurih asin tapi Dan dia pemilihan pisangnya tuh Baru-baru hatiin guys tuh liat Ini pisangnya menurut aku pas ya Nah Besti Kuliner hasma kasar yang satu ini Semuanya bener-bener menggugah selera banget kan Cus Besti Merapat ke shop Kondor Maranu Yang ada di jalan R.E. Marta Dinata Bandung ini Buat cobain kuliner yang otentik banget Kalau pay for it kayak gini Kira-kira ratingnya berapa ya Kayak tau ya Ciao-Ciao Panggil dulu ini yang punyanya ya Oke Ayo sini Pak Bersama tim boleh bersama tim Besti bikin lapor mempersembahkan dengan bangga banget Ini adalah salah satu restoran yang terfavorit ya Namanya adalah apa teh? Shop Kondor Maranu yang ada di jalan R.E. Marta Dinata Bandung Bandung Riau ya guys Udah pasti ini enak banget Gak usah diraguin lagi Sekarang kita rating dari 1 sampai 10 Kira-kira berapa ratingnya? R.E. Marta Dinata Bandung Riau Shop Kondor Maranu Shop Kondor Maranu Yeay Tandanya bikin lapor 5 for it Semua orang Upro Jangan lupa ya Terima kasih telah menonton!